nah bahan untuk pembuatan water chestnut cake atau Madaiko itu aku pakai tepung yang seperti ini ini kita bisa nyarinya di supermarket ya Purwater chestnut floor terus aku pakai gula batunya yang ini yang biasa dan ini 250 gram satu haknya ini separohnya ya separohnya atau ini kan 500 jadi separohnya terus gulanya dua batang gula merah sama gula batu kalau kalian suka gula merah lebih banyak juga enggak apa-apa tapi lebih baik tool gula batunya lebih banyak gula merahnya lebih sedikit dan ini chestnut nanti dikeprak di cincang kecil-kecil ya udah gitu aja bahannya simple untuk pembuatan water chestnut cake Madaiko versi Chinese untuk menyambut Hari Raya Cina Hai Nah kita keprak dulu water chestnut nya ya cuma dikeprak ini terus kita kiris kecil-kecil seperti ini diiris tipis-tipis juga enggak apa-apa ya tersebut kalian seperti ini aja simple seperti ini oke semuanya dipercayakan sama ya seperti ini nah semua tercinta seperti ini jangan terlalu kecil-kecil banget ya sedang-sedang gitu ya biar kalau nanti digigit itu terasa nah sepertinya udah selesai terus yang kedua kita mengisiapkan wadah tuang tepungnya dulu ini kenapa harus diadoni dulu biar nanti kalau pas di saat masak itu nggak terlalu terus ini airnya 70 ini airnya 700 ml ya masukkan aja semuanya nah seperti itu kita aduk sampai rata dan semuanya itu harus meleleh gitu kan ini kan satu biji satu biji gitu tepung ini tepung chestnut ini kenyal kita aturin sampai semua kali serata terus kita sekarang mulai masak nah kita mulai siapkan wajan terus taruh ini 700 ml air ya ditambah lagi 700 jadi 1400 ya nah ini 700 terus kita nyalakan apinya oke kita nggak usah nunggu berdidih masukkan dua batang gula gula merah terus gula batu ya kalau mau ditambah lagi gula batunya nggak papa terserah kalian suka selera ya ya manis sehingga nya terus kita tunggu sampai mendidih Hai nah yudah bulannya udah meleleh dan lebih terus bisa masukkan matanya yang tadi udah dikincang terus kita rebus selama dua menit aja terus kita kita taruh tepungnya kita tunggu dua menit dulu biarkan dia meletup-meletup gitu nah ini udah mendidih ya kita tuangkan kita tuangkan tepung matanya nah kita matikan kompornya oke terus kita tuang tepung matanya pastikan pastikan harus diaduk-aduk dulu sebelumnya terus kita saring biar aman ya pelan-pelan gitu seperti ini nah pasti nanti tepungnya tuh akan satu biji-satu biji gitu naruhnya pelan-pelan nah seperti ini pakai cendok gitu kan ntar biar pelan-pelan turun kenapa harus disaring biar nggak ini kotorannya tuh nggak terlalu ini banyak ya biar lembut gitu terus kita ini kan udah udah ini kan udah dimatiin kopornya jadi nggak usah khawatir nah kita aduk sampai rata ini sayang ya kalau nggak digunakan aja deh ini tepung mata ini sampai tepungnya habis ini udah aman kita mulai kacau-kacau sampai semuanya merata nah seperti ini terus kacau sampai semuanya kalis dan warnanya itu nggak ada putih-putihnya pastikan api harus mati ya biar nggak kosong biar nggak cepat berubah juga dan teksturnya tetap semua rata semua sama tuh kan warnanya udah mulai merata semuanya pastikan harus diaduk bener-bener dengan kalis ya biar nanti itu kenyal gitu kalau kita pakai ya jangan cuma diaduk-aduk aja kayak jeneng gitu ya ini yang harus diperhatikan ya dalam bikin mateko matelas jarsenakik itu harus bener-bener dikacau sampai kalis lagi seperti itu seperti itulah ya Nah seperti biasa kita siapkan loyang dua loyang ya jadi itu akan jadi dua terus kita taruh sedikit minyak sedikit aja biar enggak lengket ya Nah kita kita pakai satu kita taruh semuanya seperti itu oke nah kita bagi dua ya kita pakai dua ya oke nah nah ya oke 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 Hai terus kita itu ngorongnya seperti ini kalau udah sih ini jadi gitu biar mati gitu ya dan rata nah hasilnya seperti ini sama juga kayak gitu biar madat biar rata juga nah seperti ini Oke terus kita sekali sekarang kita steam selama 45 menit nah kita mulai steam matahikonya atau tersebut nah aja udah berdiri kita taruh seperti lopak ko juga terus kita tutup sama cc ya biar nggak masuk airnya steam selama 45 menit 45 menit ya kita buka seperti biasanya ya kita harus cek apakah dia udah belum bermatang atau belum pastikan dengan satu sumpit gitu satu setengahnya kita colek sedikit nah kalau disini kok kelihatan ada tepung-tepung putih berarti belum matang tapi kalau ini bening kayak gini berarti udah matang kalau ini bening ya jadi udah matang tuh udah matang jadi kita angkat terus kita taruh yang lainnya kayak gitu terus sampai semuanya selesai ya steam selama 45 menit nah ini udah matang ya ini di steam selama 45 menit ini matahikonya keren kita tunggu sampai dingin ya baru kita tahu hasilnya bagaimana aku senyaknya kenyal nggaknya ya selamat menikmati